Penyelewengan pupuk bersubsidi yang merugikan negara triliunan rupiah dibongkar oleh aparat Polsek Cimanggis Depok. Petugas mengamankan sekitar 1.000 ton pupuk serta 4 truk yang mengangkut pupuk di Tol Jagorawi, km 16. Kendaraan itu ditangkap oleh petugas patroli jalan raya. Dua tersangka penadah, yakni CS 32 tahun dan DD 32 tahun, diamankan petugas dari Gudang Penyimpanan Pupuk di daerah Tanjung Priok dan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis 22 Desember. Menurut Kapolsek Cimanggis AKP Firman Andreanto, modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan membeli pupuk bersubsidi di Sukabumi serta di wilayah Jawa Barat lainnya. Pupuk itu lalu dijual lagi ke pengusaha di Kalimantan dengan harga tinggi. Setiap hari pelaku bisa meraup keuntungan sekitar 200 juta rupiah. Polisi kini masih memburu dua pengusaha pupuk, yaitu Riki dan Jimmy. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.